Bang, kok Marjan bisa bikin iklan sekelas film Marvel? Coba bahas, menarik nih. Tanda-tanda kalau kita udah masuk bulan puasa, itu bisa dilihat dari munculnya iklan Marjan di mana-mana. Karena kelihatannya sirup Marjan ini marketingnya cuma setahun sekali aja. Tapi sekalinya bikin iklan, beuh, kualitasnya kayak film Marvel. Kok bisa begini? Emangnya pemasukan dari bulan Ramadan aja cukup buat setahun? Bisa mainnya sama katerata dan trinasi ya. Karena nyata, tiap tahun Marjan yang membuat iklan yang terinspirasi dari cerita rakyat dan legenda Indonesia. Tahun 2019, iklannya tentang Timunmas. 2020, tentang Lutung Kasaru. Paling baru 2024. Tentang Putri Hijau, tokoh dari Sumatera Utara. Nah, kualitas iklannya ini keren banget. Dan budgetnya juga gede. Perkiraan biaya produksi iklan Marjan versi full itu bisa sekitar 40 miliar. Apa nggak percaya? Kalian bisa cek sendiri. Nah, ini baru biaya produksi doang. Belum bayar SD TV atau di internet. Bahkan kalau kita lihat data di 2017, Marjan ngeluarin 212,42 miliar buat biaya marketing. Yang bener aja. Ternyata enggak. Justru, pemasukannya juga gede. Karena hasil survei bilang, 70,9% orang yang disurvei minum sirup waktu bulan Ramadan. Duh.